Intro Kembali di kalam ramadhan menyejukkan hati meraih ridha ilahi Ya Bu Nyai, sebagaimana yang telah kita ikuti bersama penjelasan dari Bumi Yasoro tadi Bahwasanya di segmen sebelumnya pada bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu dan pintu neraka ditutup rapat-rapat Namun mengapa nih Bu masih banyak juga perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah SWT di bulan suci ini Meski setan sudah dibelenggu nih katanya Iya, jadi dari hadis ini kenapa masih banyak yang bermaksiat padahal setan itu sudah dibelenggu kan gitu Apakah ucel gitu Di sini saya juga akan menyampaikan yang secara makna kiasan juga Karena mayoritas hadis pun menafsirkannya dengan arti kiasan Jadi, sofadda itu dimulai dari secara harfiah dulu ya mas Sofadda itu kan artinya mengikat Mengikat ya Membelenggu Membelenggunya itu dengan teruji pesi, sangat-sangat telah kuat Kuat ya Oke Itu secara harfiah Tapi ketika kita memaknanya dengan cara majas atau kiasan Terbelenggunya setan di sini, setan itu tidak leluasa menggoda manusia Karena kesibukan manusia itu sendiri beribadah kepada Allah Menjadi ungkapan atas kelemahan setan itu sendiri Menggoda, menyelewengkan, dan memperindah keinginan syahwat manusia Karena di sini mas, tanpa godaan setan pun kita kan mohon maaf ya Ada daya pemicu dan pendorong untuk melakukan hal-hal yang tidak dirinduai Allah Dalam arti kemaksiatan Oke Pengen tahu mas Dimas? Iya Iya, diantaranya salah satu manusia itu mempunyai nafsu Nafsu ya Dengan tanpa campur tangan setan Kita itu kadang sok kepengen marah Sok kepengen menggunjing orang Itu kan ada keinginan Atau pengen neruti beli apa, beli apa Itu karena kita punya nafsu Oke Yang kedua, kita manusia itu mempunyai kebiasaan buruk Senengi gunjing orang lain Senengi nyawang memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Itu kan kebiasaan Kebiasaan suka berbohong Itu kalau tidak di cut sendiri Dikurangi sendiri Itu akan kita tahu Oh, ini kita Apa aku tanpa campur tangan setan Seperti itu Iya Jadi ketika puasa masih ada perbuatan maksiat itu Juga bisa dikatakan Itu memang sudah dari bawaannya gitu ya Dari Bentar mas nih mas Masih ada satu lagi Oh, ada lagi Iya Ada juga yang namanya Sayatinul Inksi Oh, iya Nek coro Jowo Nek setan rupo menungso Iya, provokator Begitu Begitu ya Jadi setan disini Tidak leluasa Lemah menggoda manusia Itu untuk hamba-hamba Allah Yang taat beribadah Melakukan puasa Dengan menjalankan apa yang menjadi Kewajiban syarat rukunya Dan menjaga adab-adabnya Sangat sibuk beribadah kepada Allah Itu setan akan kewalahan menggoda Begitu ya Jadi yang benar-benar takwa Dan menjalankan Betul perintah dari Allah Itulah yang akan Susah diganggu oleh setan Betul sekali mas Ternyata setan juga belum dibelengguin Justru diri kita yang membelengguin Ah, betul ya Walaupun di bulan selain Ramadan Pun seperti itu Ketika kita taat Orang-orang yang sholi itu kan Tidak mudah bermaksiat Jadi artinya sama Seperti itu Masya Allah Terima kasih Semoga kita tetap dilindungi Dari perbuatan-perbuatan Yang dipergaya Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa Yang disampaikan sebelumnya Oleh Ibu Muya Surah Bahasanya Pemirsa semakin jelas Mengapa di bulan Ramadan ini Pintu-pintu keberkahan Dibuka selebar-lebarnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Di era global Atau zaman milenial ini Tentunya sangat erat Dan juga sangat berat ya Bagi kaum muda Mengingat Saat ini media bermaksiat Nyaris Ada di genggaman Mengumpung dari segala arah Yang bisa kita Sikapi Atau bisa kita maknai Ada setan kotak Alias gadget Atau handphone Yang selalu dipegang Tidur Mau kemana pun Selalu dibawa Nah Bagaimana Ibu Muya Surah Agar Kita bisa menghindari Hal-hal buruk Yang barangkali Menjadi kebiasaan Atau hal biasa Sebelum Ramadan Nah kemudian Misalnya bergunjing Lewat media sosial Bahkan Melalui pesan Atau mesej Whatsapp Kemudian Kita juga upload foto-foto Untuk memamerkan milik kita Dan juga sebagainya Iya Terima kasih Mas Dimas Jadi Sudah viral sekali Kalau HP Gadget itu Dinamakan setan kotak Itu sudah viral Dimana-mana Karena apa Saking pintarnya Saking pintarnya HP ini Menggoda Hati manusia Dimanapun Kemanapun Ada HP Nah disini Yang menjadi tantangan kita Di bulan Ramadan Enggak pun sama Ini sama-sama setan Namanya Iya Cuman tinggal kita saja Bagaimana Untuk bisa Mengambil Kemanfaatannya Iya Karena ada Madara Dan ada manfaatnya juga Seperti Mohon maaf Kita bergunjing lewat HP Itu hukumnya bagaimana Sama loh Di dunia maya Dan dunia nyata Itu sama Kadang kita tidak terasa Asik Mejeti HP Ngomong kayak Gini-gini Asik Anggapan ini tidak ribah Padahal sama Mas Menggunjing lewat HP pun Hukumnya juga ribah Ribah juga? Iya Tahu gak sih Dia beli ini loh kemarin Terus Anu Mas Kita upload foto Upload foto Kepunyaan kita Nah itu Atau juga upload foto Siar ngaji niatnya Saya itu dulu Mas Dulu ya Sering ketika saya Diundang ngaji Di Jogja Dimana itu saya Upload Buat story Terus suatu hari Suami itu Duduk di samping saya Bertanya Ibu Bapak tak bertanya Sama Ibu Apa niatnya Ibu Mengupload Foto Foto ketika Ibu ngaji Apakah hanya Sekedar ingin diketahui Orang saja Atau Siar Pak Saya jatuhnya gitu Siar Membilah diri Iya membilah diri Karena saat itu Saya mau niatnya Pertama siar Siar Pak Betul hanya siar Bu Tidak ada niatan yang lain Dengan pertanyaan suami itu Saya Diam Terus saya Kupas di hati yang paling dalam Iya Apakah saya tidak ada niatan pamer Tak Cari yang paling dalam Ternyata masih ada Kepengen Kadang dianggap Wah laris Wah itu Bunyai ngaji terus Hari ini Ngaji disini Mulai saat itu Saya berusaha Mengurangi Mengurangi Untuk saat ini malah Untuk yang ngaji-ngaji itu Saya Buat Buat pakai sendiri aja Tapi tetap itu Diperbolehkan untuk Mengendah foto ya Ya kita Jaga niatnya saja Ketika tidak Ria Tidak ada istilah Untuk pamer Niatan untuk pamer Monggo-monggo saja Tapi dalamnya hati Siapa yang tahu mas Baik Terima kasih Nah pemirsa Semakin menarik sekali Perbincangan kita kali ini Bersama Ibu Mulya Soroh Dan tentu Ada beberapa hal Yang akan kita lanjutkan Setelah jadwal berikut ini Kami akan membahasnya Kemudian Teganda Tetap di kalam Ramadan Menyenjukkan hati Meraih Ridho Ilahi Sampai jumpa di kalam Ramadan Sampai jumpa di kalam Ramadan Sampai jumpa di kalam Ramadan Sampai jumpa di kalam Ramadan